Keyboard Immortal Season 36 memikat harimau dari sarangnya Saya, Zuan terkejut Bagaimanapun, Kin Wan Ru tidak pernah menyukainya Namun dia ingin dia menemaninya hari ini Kin Wan Ru memutar matanya ke arahnya Kamu memiliki hubungan dekat dengan klan Wei Dan selain itu, kaulah yang membantu memfasilitasi ini Siapa lagi yang akan saya bawa jika bukan anda? Petik 2 Chu Huan Zhao bergegas ketika dia mendengar bahwa mereka berdua akan keluar Dia menyatakan dengan lantang bahwa dia akan pergi bersama mereka Kin Wan Ru langsung menolaknya Kami akan melakukan bisnis resmi Anda harus tinggal di rumah Petik 2 Chu Huan Zhao menunjuk Zuan Kenapa bahkan saudara ipar bisa pergi, tapi bukan aku? Katanya dengan sedih Zuan tertegun sejenak Apa maksudmu? Bahkan aku bisa pergi Apakah aku tampak begitu rendah bagimu? Aku sudah lama tidak memukul anak ini Sepertinya dia gatal untuk dipukuli Kin Wan Ru menatap putrinya dengan tajam Patuh Pernyataannya disampaikan dengan semua kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun Chu Huan Zhao menjulurkan lidahnya dan pergi dengan tidak senang Keduanya tiba di klan Wei Ketika dia menerima berita kedatangan Kin Wan Ru, kepala klan Wei keluar secara pribadi untuk menyambut mereka Setelah bertukar salam, mereka berdua menuju ruang kerja untuk membahas detailnya Sementara itu, Wei Hongde mengajak Zuan berkeliling Namun, Zuan sama sekali tidak berminat untuk melakukan tur Dia mengaku sedikit lelah dan meminta kamar tempat dia bisa beristirahat Wei Hongde agak terkejut, tapi akhirnya menyetujui permintaannya Bagaimanapun, Master Klan memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan Dan tidak mungkin dia akan selesai dengan cepat Karena itu, dia mengatur ruang tamu untuk Zuan Itu hanya kebetulan yang dia gunakan terakhir kali Zuan berbaring di tempat tidur Namun, begitu Wei Hongde pergi, matanya terbuka Kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan Dia mungkin juga pergi mencari kasus mitua lagi Namun, dia tiba-tiba teringat akan kultivasi mengerikan Yang dimiliki oleh ahli tua misterius yang dia temui terakhir kali Dan dengan cepat menjadi putus asa Mencuri sesuatu dari bawah hidung si tua pasti terbukti terlalu sulit Saat itu, sesosok tubuh melompat masuk melalui jendela Khawatir dengan perkembangan mendadak ini Seluruh tubuh Zuan menegang Tunjukkan dirimu Ini aku Sosok menawan perlahan berjalan ke arahnya Menatapnya dengan mata bunga persik yang selalu tersenyum Siapa lagi ini selain Pei Mian Man? Pria besar Mata Zuan berbinar Dia merentangkan tangannya Menyambutnya ke dalam pelukannya Lama tidak bertemu Datang dan peluk kakak laki-laki ini Petik 2 Pei Mian Man tidak senang Dia dengan mudah menghindarinya Kamu semakin berani Saya pasti perlu membuat cucu Yan melihat sisi anda ini suatu hari nanti Petik 2 Zuan sepertinya tidak terpengaruh oleh ancamannya Cucu Yan bahkan tidak peduli jika aku melakukan hal semacam ini Siapa tahu, dia bahkan mungkin senang melihat kami berdua bersama Dengan begitu, kalian berdua bisa terus menjadi saudara perempuan Petik 2 Pei Mian Man akhirnya tidak tahan lagi dengan godaannya Dia mendengus dan berkata Sudah cukup Saya ingin meminta bantuan anda Petik 2 Zuan tampak kecewa Kupikir pertemuan kita hari ini adalah takdir yang memberi kita kesempatan lagi Tapi sepertinya kamu benar-benar mencari aku Pei Mian Man melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah kamar yang mereka berdua tinggali terakhir kali Wajahnya memanas saat mengingat apa yang terjadi malam itu Aku hanya mencarimu setelah mengetahui bahwa kamu ada di sini Apakah kamu masih mencari hal yang sama? Zuan membiarkan senyumnya memudar Ahli yang menakutkan itu masih berada di Wei Isted Apakah anda ingin membuang hidup anda? Petik 2 Saya tertangkap basah terakhir kali karena saya tidak tahu bahwa ada ahli seperti itu di sini Kata Pei Mian Man Aku datang dengan persiapan kali ini Jadi semuanya akan berjalan lebih lancar Tentu saja, peluang sukses akan lebih tinggi jika anda setuju untuk membantu saya Petik 2 Bantuan apa yang anda butuhkan? Zuan bertanya Pei Mian Man berjalan ke jendela dan menatap siluet di kejauhan Aku akan menuju halaman itu untuk mencari ahli misterius itu Anda akan menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap dan menemukan sesuatu untuk saya Petik 2 Zuan mengerutkan kening Rencananya sederhana, pancing harimau itu dari sarangnya Rencana sederhana biasanya cukup efektif Tetapi ada masalah utama dalam hal ini Tingkat kultivasi orang itu jauh di atas anda Bagaimana anda bisa lolos? Petik 2 Pei Mian Man berkata Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya Anda hanya perlu membantu saya menemukan apa yang saya butuhkan Petik 2 Zuan tahu betapa misteriusnya dia Dia mungkin benar-benar punya cara untuk berurusan dengan ahli itu Seperti yang dia klaim Apa yang sedang anda cari? Ekspresi ragu-ragu terlintas di wajah Pei Mian Man Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan tanpa mengetahui seperti apa kelihatannya Itu ubin emas gelap Ini panjang dan lebar Petik 2 Dia menguraikan bentuk, ukuran, dan berbagai ciri lain dari barang itu Zuan tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya Untuk apa ubin ini digunakan? Mengapa anda harus melalui risiko yang begitu besar untuk mendapatkannya? Petik 2 Pei Mian Man tetap diam Jika anda tidak ingin memberitahu saya Anda bisa melupakan bantuan saya Suasana hati Zuan menjadi gelap Dia merasa sangat kesal karena suatu alasan Pei Mian Man menggigit bibir bawahnya Jelas ada pergumulan internal yang terjadi di dalam dirinya Pada akhirnya, dia berkata Terserah Saya telah menyelamatkan hidup anda sebelumnya dan anda telah menyelamatkan hidup saya Itu membuat kami berdua dekat Aku akan memberitahumu dalam hal ini Kalau begitu Namun, anda harus berjanji kepada saya bahwa anda tidak akan memberitahu orang lain apa yang akan saya katakan kepada anda Termasuk Cuyang Saya tidak mengatakan ini karena saya tidak mempercayai anda Tetapi karena masalah ini terlalu penting Petik 2 Tentu, aku akan merahasiakan ini untukmu Zuan tidak berani bercanda saat melihat betapa seriusnya dia Pei Mian Man merendahkan suaranya dan berkata Kamu bisa masuk dan keluar istana ke Kaisaran dengan bebas menggunakan ubin ini Zuan melompat kaget Apa yang kamu coba lakukan? Mencuri sesuatu seperti itu Pei Mian Man menggelengkan kepalanya Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan Saya punya alasan saya Petik 2 Zuan menjadi serius Setelah mengambil waktu sejenak untuk memikirkannya Dia mengangguk Baiklah, aku akan membantumu Terima kasih Melihat bahwa dia masih bersedia membantunya setelah mendengar semua itu Pei Mian Man berseri-seri dengan rasa terima kasih Zuan tercengang dengan pemandangan yang indah ini Pei Mian Man tersipu Dia buru-buru berkata Terlepas dari apakah kamu menemukan ubin itu atau tidak Kamu harus pergi dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa Segalanya akan pergi ke selatan jika ahli itu bergegas kembali dan menemukan Anda Petik 2 Aku tahu Zuan tahu bahwa dia bukan tandingan seseorang yang bahkan mitua takut untuk menghadapinya Dia tidak mungkin berani menghadapi orang itu secara langsung Momo-ngomong Terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak Aku akan menunggumu dua jam kemudian di gazeba di luar akademi Pei Mian Man berhenti Lalu menambahkan Tukang kebun di klanmu juga berbahaya Kita mungkin akan ketahuan jika kita bertemu di klan Chu Petik 2 Baiklah Zuan baru saja akan menyarankan sesuatu yang serupa Old Mi bahkan pernah melihatnya bersama Pei Mian Man sebelumnya Sekarang mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan Mereka jelas harus menghindarinya Aku pergi dulu Siap-siap Pei Mian Man berjalan ke jendela Hati-hati Meskipun dia mengatakan dia telah menyiapkan tindakan balasan Zuan masih cemas Bagaimanapun Ahli itu terlalu tangguh Jangan khawatir Pei Mian Man tersenyum Tepat saat dia akan pergi Dia tiba-tiba berbalik Aku tiba-tiba mengerti mengapa Chu Yan menyukaimu Dengan itu Sosoknya menghilang Hanya aromanya yang tersisa di udara Zuan tercengang Butuh waktu lama bagimu untuk mengetahuinya Bukankah itu jelas karena saya tampan Kaya, berbakat, dan berani Dia tidak perlu menunggu lama Ada us keras Dan samar-samar dia melihat dua sosok bergegas keluar Zuan menggigil di dalam Dia menarik kembali semua auranya dan menyelinap ke arah halaman Bab 352, Kondisi Sepanjang jalan Dia melihat bahwa para penjaga Wayistat sudah mulai bergerak Tetapi mereka semua menuju ke arah pembunuh yang seharusnya Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke halaman yang gelap Perasaan menakutkan menyelimutinya begitu dia memasuki halaman Petir di sini redup Dibandingkan dengan tempat lain di Wayistat Tempat ini tampak jauh lebih terpencil dan tersembunyi Tidak ada pelayan di dalam Dan juga tidak ada pelayan atau penjaga Tidak ada satu orang pun yang terlihat Interior kediaman terasa seperti rumah berhantu Sepertinya benar-benar tanpa kehidupan Zuan terus menutup pikirannya Dia tahu bahwa waktu sedang mendesak Dan dia perlu menemukan apa yang dia cari secepat mungkin Dia tidak hanya harus membantu Pei Myanmar menemukan ubinnya Dia juga harus menemukan kasus yang diminati Mitua Meskipun Mitua telah menyuruhnya untuk menyerah dalam pencarian Dia masih ingin tahu apa yang ada di dalamnya Tentu saja, dia biasanya tidak akan mengambil risiko sebesar itu Dan membiarkan rasa ingin tahunya menguasai dirinya Namun, dia telah diberikan kesempatan langkah Pei Myanmar bahkan membantunya memancing ahli itu pergi Akan sangat disayangkan jika dia tidak dapat menemukannya Pengaturan kamar di tempat tinggal klan besar ini semuanya agak mirip Zuan sudah terbiasa dengan pengaturan kamar di klan Chu Jadi dia dengan cepat menemukan ruang kerja Dia memberi penelitian sepintas lalu Memberi perhatian khusus pada wadah di rak buku Lagipula, menurut semua drama TV yang dia tonton Ini adalah tempat yang paling mungkin menjadi tempat mekanisme tersembunyi Namun, dia tidak menemukan mekanisme seperti itu dalam penelitiannya Karena itu, dia memutuskan untuk mencari kamar tidur berikutnya Dia segera pergi ke kamar tidur di belakang ruang kerja Zuan mengerutkan kening begitu dia masuk Dia tanpa sadar mengipasi udara di depan hidungnya Bau apa itu? Bau aneh meresap ke dalam ruangan Dia tahu bahwa itu semacam dupa yang mahal Namun, tidak mungkin baunya seperti ini Bau dupa bercampur dengan bau pesing yang tertinggal Inilah yang membuat bau itu menjadi karakteristik yang mengerikan Itu tidak sepenuhnya harum, namun juga tidak sepenuhnya busuk Itu hanya membuat mual yang tak terlukiskan Apa sih yang dilakukan klan Wei? Tidak bisakah mereka membersihkan kamar dengan benar? Zuan mengutuk, tapi dia tidak menghentikan pencariannya Dia mengamati seluruh ruangan dengan cepat Lalu langsung menuju tempat tidur Dia membuka penutup tempat tidur dan dengan lembut mengetuk papan di bawah tempat tidur Benar saja, ada suara hampa Sai, orang-orang ini benar-benar tidak memiliki kreativitas dalam hal menyembunyikan sesuatu Zuan menggelengkan kepalanya ke dalam Ini adalah klise yang terlalu sering digunakan Siapa sangka orang-orang di dunia ini akan menemukan tempat persembunyian seperti ini juga Dia dengan cepat menemukan mekanisme tersembunyi Dia memicunya dan membuka kompartemen tersembunyi Mengungkapkan sebuah kasus di dalamnya Itu jelas sama dengan yang ditunjukkan mitua padanya sebelumnya Baik dari segi bentuk dan detail dekoratifnya Dia buru-buru mengeluarkan koper yang diberikan mitua padanya Dan meletakkannya di tempat kotak yang dicuri Dengan cara ini, siapapun yang membuka kompartemennya Lagi tidak akan segera menyadari bahwa isinya telah dicuri Dia penasaran ingin melihat apa yang ada di dalamnya Dia memiliki keinginan bawah sadar untuk membukanya untuk mengintip Tetapi desain casingnya sangat indah Lapisan cahaya berkedip-kedip di permukaannya Yang kemungkinan besar adalah sejenis segel Dia tidak punya waktu untuk melakukan pemeriksaan yang cermat Dia menyimpannya dan mulai mencari Ubin Pei Mian Man Sayangnya, dia tidak menemukan jejak Ubin itu Waktunya hampir habis Suara langkah kaki mendekat datang dari dekat Dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pencariannya dan pergi Aku ingin tahu apakah Man Man Besar bisa lepas dari cengkeraman orang itu Zuan sangat khawatir Dia memutuskan untuk memutar ke ruangan yang lebih kecil Sesampai di sana, dia menjatuhkan lampu minyak Yang dengan cepat mengeluarkan api dan asap Menggunakan kekacauan yang terjadi sebagai penutup Dia dengan cepat kembali ke kamarnya sendiri Ada kebakaran, ada kebakaran Segera, teriakan alarm memenuhi Wei Isted Para pelayan bergegas membawa ember berisi air untuk memadamkan api Zuan berpura-pura menjadi pengamat Dia bahkan menepi beberapa pelayan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi Ekspresinya sangat realistis, itu benar-benar pertunjukan yang layak mendapat Oscar Dia membiarkan ini berlangsung lebih lama sebelum bergegas ke ruang kerja klan Wei dengan ekspresi khawatir Dia kebetulan bertemu Qin Wanru Nyonya, apakah anda baik-baik saja? Zuan bertanya karena khawatir Saya baik-baik saja Qin Wanru melihat sekeliling Wei Isted yang kacau dengan bingung Seseorang bergegas untuk memberikan laporan kepada Wei Dabao Ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengar laporan itu Dia mengepalkan tinjunya ke arah Qin Wanru dan berkata Saya benar-benar harus meminta maaf kepada Madam Chu Sesuatu telah terjadi di dalam warisan klan Kami telah membuat ejekan diri kami sendiri hari ini Petik 2 Tidak perlu kata-kata kasar seperti itu, Tuan Wei Jawab Qin Wanru Karena sesuatu telah terjadi di rumahmu Kami tidak akan merepotkanmu lebih jauh Pamitan Wei Dabao mengangguk Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan kepada nyonya Mohon pertimbangkan apa yang telah kita diskusikan dengan hati-hati Klan Wei kami membuat tawaran ini dengan sangat tulus Petik 2 Qin Wanru tersenyum padanya dan mengangguk sekali Sebelum pergi dengan Zuan Qin Wanru memasuki gerbongnya Sementara Zuan menunggang kuda di samping gerbong Pada akhirnya, rasa ingin tahunya menguasai dirinya Dia membimbing kudanya ke kereta dan bertanya Nyonya, bagaimana pembicaraan dengan klan Wei? Qin Wanru mengangkat sudut tirai Ekspresinya tidak terbaca Mari kita bicara di dalam gerbong Para penjaga yang mengawal mereka bertukar pandangan Sepertinya nyonya semakin menyayangi Tuan Muda Mereka tidak bisa begitu saja menyinggung Tuan Muda itu di masa depan Para penjaga yang bertaruh melawan Cheng Shu Ping semuanya cemberut dengan sedih Sepertinya mereka benar-benar akan kalah dalam taruhan itu Zuan kewalahan dengan undangannya Sebelumnya, jika dia belum marah padanya Dia selalu membangunnya Undangan yang ramah seperti itu jarang terjadi Aroma menyegarkan menyambutnya saat dia memasuki gerbong Aroma yang kaya benar-benar berbeda dari apa yang dikeluarkan cucuyan Itu jelas bau Qin Wanru sendiri Zuan mengingat kembali bau yang meresap ke kamar tidur di kediaman Meskipun berasal dari dupa yang mahal Dia menganggapnya sangat menjijikan Bau yang memenuhi hidungnya saat ini jauh lebih baik Qin Wanru mengerutkan kening ketika dia melihatnya melebarkan lubang hidungnya Orang ini benar-benar tidak punya selera etiket Namun, sebagai seorang wanita Sulit baginya untuk marah kepada seorang pria karena menghargai aromanya Dia terbatuk untuk menarik perhatiannya Cucuyan memberitahuku berulang kali untuk mempercayaimu sebelum dia pergi Meskipun saya masih tidak tahu mengapa dia sangat mempercayai Anda Saya yakin Cuyang tidak akan mengatakan hal seperti itu dengan santai Kamu adalah perantara dalam masalah ini tentang klan Wei juga Jadi tidak perlu menyembunyikan percakapan kami darimu Zuan merasa lega Dia tidak berharap istrinya terlalu peduli padanya Dia mengepalkan tinjunya Terima kasih, nyonya, katanya dengan hormat Qin Wanru melanjutkan Klan Wei siap menawarkan pinjaman dengan bunga 8,8% Zuan fokus pada bagian terpenting dari kesepakatan itu Berapa mereka meminjamkan kita? Jumlah yang tidak terbatas, kata Qin Wanru Tak terbatas, Zuan tercengang Memang, mereka akan memberi kami sebanyak yang kami inginkan Suara Qin Wanru juga membawa cukup banyak keterkejutan Jelas, dia juga terkejut dengan kekayaan nyata klan Wei Apakah mereka memiliki tambang emas atau semacamnya? Zuan tercengang Mereka kemungkinan besar adalah front untuk beberapa pejabat tinggi lainnya, kata Qin Wanru Jika ini benar, maka tingkat bunga ini sangat bagus Kata Zuan Bahkan menurut standar dunia sebelumnya, 8,8% bunga dianggap rendah Bank biasanya menawarkan suku bunga awal sekitar 6% Tetapi jarang ada orang yang mendapatkan pinjaman dengan suku bunga seperti itu Hanya orang yang memiliki koneksi yang biasanya ditawari tarif itu Sebagian besar perusahaan akan menghitung berkat mereka jika mereka dapat meminjam dengan 12% Apalagi klan Chu, terutama mengingat jumlah yang harus mereka pinjam Dari setiap sudut, kondisi klan Wei sangat menguntungkan Qin Wanru menghela nafas Akan lebih bagus jika sesederhana itu Namun, mereka menuntut agar kami memberikan tambang garam klan Chu kami sebagai jaminan Saya khawatir ini semua adalah cara untuk merampok tempat tidur garam kita juga Petik 2. Bab 353, Realisasi Mendadak Mereka menginginkan tempat garam kita Zuan mengerutkan kening Secara objektif, sangat normal untuk meminta sesuatu sebagai jaminan Aset klan Chu yang paling berharga adalah tempat garam mereka Namun, klan Wei telah mengusulkan persyaratan ini ketika klan Chu berada dalam kesulitan Dengan dukungan dari Istana Kekaisaran juga Sulit bagi siapapun untuk tidak menarik hubungan yang jelas Mungkin klan Wei sendiri yang menyadari masalah ini Itulah sebabnya mereka mengusulkan suku bunga rendah Klan Chu bahkan tidak akan mempertimbangkan proposal mereka jika tidak Apa yang Madam rencanakan? Zuan bertanya Kin Wanru menggelengkan kepalanya Saya belum memikirkannya Mari kita diskusikan ini dengan semua orang saat kita kembali Petik 2 Dia mengusap dahinya yang sakit Jelas sekali bahwa dia telah bekerja terus-menerus sejak suaminya ditahan Dan tidak mendapatkan istirahat yang layak Zuan dengan bijaksana memutuskan untuk tidak mengganggunya lebih jauh dan mundur dari gerbongnya Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke kasus yang dia peroleh dari real klan Wei Dia mengeluarkannya beberapa kali di sepanjang jalan Tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka segelnya Setelah mengantar Kin Wanru kembali ke Chu Istet Zuan baru saja hendak pergi menemui Pemian Man Namun, dia akhirnya menabrak Old Mi terlebih dahulu Zuan terkejut saat melihat tukang kebun tua itu Salam, tetua Old Mi mengerutkan kening Dia menariknya ke samping Jangan panggil aku seperti itu di masa depan Saya tidak suka menarik perhatian Petik 2 Aku akan mengingatnya Jawab Zuan Saya mendengar bahwa Anda pergi ke klan Wei dengan Nyonya Old Mi menatapnya Tatapannya yang membakar tampak seolah-olah bisa melihat menembus dirinya Untungnya, Zuan sudah siap untuk ini Dan sama sekali tidak bingung Iya, Nyonya pergi ke klan Wei untuk meminjam uang Kami baru saja kembali dari tanah milik mereka Petik 2 Apakah kamu bertemu dengan pria yang kamu temui terakhir kali? Old Mi bertanya dengan gugup Tidak, Nyonya dan kepala klan mereka memiliki beberapa hal untuk didiskusikan Saya hanya menunggu mereka selesai Zuan benar-benar penasaran mengapa Mi tua sangat takut pada ahli tua itu Itu bagus Old Mi menghela nafas lega Apakah kamu menemukan kasus yang aku ingin kamu cari? Zuan menggeleng Saya tidak Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak mencarinya lagi? Petik 2 Old Mi mengerutkan kening Zuan merasakan hawa dingin yang menyeramkan menyapu seluruh tubuhnya Mi tua pasti menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki barang-barangnya saat itu Untungnya, dia menyimpan koper itu di dalam brilliant glass pearl Kalau tidak, dia pasti akan terungkap, segel pada kasus itu pasti akan bereaksi terhadap kesadarannya Setelah beberapa saat, Mi tua mengangguk Memang benar, sepertinya ingatanku memburuk seiring bertambahnya usia Hehehe Petik 2 Dia terhuyung-huyung Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti tukang kebun tua biasa Zuan berkeliaran di sekitar perkebunan seolah-olah dia punya bisnis dengan beberapa orang lain Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah terlepas dari kecurigaan Mi tua, dia menyelinap keluar dari Cuistet Dia sengaja membuat beberapa jalan memutar di sepanjang jalan Setelah dia yakin tidak ada yang mengikutinya, dia menuju ke gazeba dekat akademi Zuan tidak bisa menahan desahan saat melihat gazeba yang sudah dikenalnya itu Disinilah dia pertama kali bertemu dengan Sang Liu Yu Dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita lain di sini hari ini Apakah kamu mengatakan sesuatu? Suara manis dan menyenangkan terdengar Pei Mian Man telah muncul dari kegelapan dan berjalan ke arahnya Zuan menghela nafas Aku senang kamu baik-baik saja Aku khawatir kamu tidak akan bisa menjauh dari pria itu Petik 2 Pei Mian Man tersenyum Saya perlu berterima kasih karena telah menyalakan api itu Jika tidak, saya mungkin akan ditangkap olehnya meskipun saya telah mempersiapkan semua Petik 2 Pikiran tentang pria itu saja sudah cukup untuk memicu rasa takut dalam dirinya Saya melakukannya dengan iseng Fakta bahwa Anda bisa lolos itu semua karena keahlian Anda sendiri Zuan tertawa Pemberitahuan tiba-tiba muncul Anda telah berhasil menjebak Wei Dan untuk 358 poin kemarahan Wei Dan Ini mungkin nama ahli misterius dari klan Wei Poin rage ini mungkin berasal dari penemuannya bahwa halaman rumahnya telah dibakar Berkat upaya para pelayan klan Wei, kerusakannya minimal, karena api telah padam dengan cepat Dia mungkin juga belum menyadari bahwa kasusnya telah ditukar Jika dia melakukannya, amarahnya akan jauh lebih kuat Apakah kamu menemukan apa yang saya cari? Pei Myanmar bertanya dengan cemas Zuan mengeluarkan sebuah kasus Aku hanya menemukan benda ini Dia ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu Tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membukanya Namun, dengan pengalamannya Dia berharap Pei Myanmar bisa mengenalinya Dan bahkan mungkin punya cara untuk membukanya Hem, Pei Myanmar mengambil kasus itu darinya dan memeriksanya Zuan berkata Hati-hati, ada segel Pei Myanmar tersenyum Tidak ada apa-apa Api hitam kecil muncul di atas ujung jarinya Kemudian, dengan satu ketukan Nyala api menyebar ke seluruh casing dalam satu lapisan Film cahaya yang menutupi casing dengan cepat terbakar habis Selesai Sudut bibir Pei Myanmar melengkung ke atas Dia mengulurkan tangan untuk membuka casing Hati-hati, Zuan dengan cepat menghentikannya Ini adalah sesuatu yang sangat dicari oleh Mi Tua Dia khawatir itu mungkin mengandung beberapa mekanisme tersembunyi Pei Myanmar mengangguk Dia meletakkan kotak itu di tanah Dan mereka berdua mundur beberapa meter Pei Myanmar mengirimkan gelombang energi lembut ke arah casing Dengan lambayan tangannya Kasing itu dibuka Seolah-olah dengan tangan yang tidak terlihat Keduanya menunggu sebentar Ketika mereka melihat bahwa tidak ada mekanisme tersembunyi yang dipicu Mereka dengan cepat bergegas ke kasus tersebut Kasing itu dilapisi dengan lapisan bahan lembut Di tengah casing tergeletak sebuah benda Dibungkus dengan brokat mahal dan diikat dengan tali merah Hati Pei Myanmar mencelos Dari ukuran kemasannya Tidak mungkin ubin yang dia cari Zuan membuka kancing benang merahnya karena penasaran Dan perlahan membuka brokatnya Dia tercengang Benda apa ini? Membatalkan brokat telah mengungkapkan benda gelap Yang menyerupai cacing tanah yang dijemur Ketika dia mengingat betapa seriusnya Mitua tentang mendapatkan barang ini Zuan membawa koper itu ke hidungnya dan menghirupnya Apakah ini semacam obat ajaib? Ada sedikit bau obat, tapi itu sangat aneh Itu bukan bau obat yang sama yang dia kenal dari tempat Ji Xiaosi Mendengar komentar ini, Pei Myanmar tiba-tiba menjadi tertarik Dia mendekati dia untuk memeriksanya Saya tidak berpikir demikian Saya tidak merasakan fluktuasi ki sedikitpun Itu sama sekali tidak tampak seperti harta karun Petik 2 Hal ini pasti sangat penting Kata Zuan tegas Jika tidak, Old Mi tidak akan terus-menerus terobsesi dengannya Di mana Anda menemukannya? Pei Myanmar bertanya ingin tahu Ada kompartemen tersembunyi di bawah tempat tidurnya Itu cukup tersembunyi? Jadi pasti sangat penting Kata Zuan Tersembunyi di bawah tempat tidurnya Alis Pei Myanmar mengernyit menjadi cemberut bingung Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya Dan wajahnya memerah Dia membuang kopernya seolah-olah panas mendidih Hei, hei, hei Hati-hati Karena panik Zuan bergegas menangkapnya Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya padanya Apa yang kamu lakukan? Pei Myanmar berbalik dan mendengus Wajahnya masih merah Hal itu adalah apa yang kalian anggap sebagai hartamu? Dia jarang melihatnya sebal Yang hanya menambah rasa ingin tahunya Apakah kamu tahu apa itu? Dia mendekatkannya ke matanya sambil mengatakan ini Pei Myanmar merasa malu ketika dia melihatnya membawanya sampai ke hidungnya lagi Dia tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi dan berkata Tunggu, berhenti Itu, itu adalah Kasim Sumber penderitaan seorang Kasim Petik 2 Sumber kesusahan Zuan tampaknya tidak memahaminya pada awalnya Dia baru saja akan menyelidiki lebih jauh Tetapi realisasi mengejutkannya Dia juga membuang kotak itu seolah-olah jari-jarinya terbakar Persetan Dia merasakan perutnya mual ketika dia mengingat bagaimana dia telah membalikkannya berulang-ulang karena geli Dan bagaimana dia bahkan mengendusnya dengan kuat Dia berlari ke semak-semak dan muntah Perilakunya meningkatkan suasana hati Pei Myanmar secara dramatis Dia bahkan menepuk punggungnya dengan lembut Zuan hampir kehilangan kata-kata Kak, tidak bisakah kamu memberitahuku itu lebih awal? Aku baru saja menyadarinya juga Wajah Pei Myanmar memerah Lagi pula, kaulah laki-laki di sini Mengapa anda tidak menyadarinya dulu? Petik 2 Wajah Zuan semakin gelap Saya terbiasa melihat elang yang membumbung tinggi Mengapa saya mengenali cacing tanah yang mengering ini? Petik 2 Dia merasa semakin jijik Pei Myanmar tertawa terbahak-bahak Mungkin karena beberapa Kasim Istana dikebiri di usia muda Mereka mengawetkan anggotanya dengan segala macam obat Untuk mencegahnya membusuk Setelah mengeringkannya, saya yakin hanya Sebagian besar yang tersisa Petik 2 Zuan terdiam sesaat Meskipun dia tahu bahwa ada Kasim Itu masih merupakan konsep yang agak jauh baginya Bagaimana dia bisa tahu? Pei Myanmar tiba-tiba menjadi cemas Para Kasim selalu sangat peduli Tentang harta karun ini Saat mereka dikuburkan Benda-benda ini perlu dikuburkan bersama mereka Untuk melambangkan bahwa tubuh mereka utuh Hanya dengan begitu mereka bisa lengkap di kehidupan selanjutnya Benda-benda ini biasanya disimpan dengan hati-hati di dalam istana Dan tidak dapat disingkirkan oleh siapapun Kasim Wei harus memegang status khusus di istana Kaisar kemungkinan besar menunjukkan kebaikan padanya Dan mengizinkannya untuk menyimpan ini sendiri Artinya kau telah mencuri hartanya Begitu dia tahu Dia tidak akan membiarkan ini istirahat sampai Anda mati Haruskah kita menemukan kesempatan untuk mengembalikannya? Petik 2 Benda ini sama sekali tidak berguna bagi orang lain Tapi itu tempat yang menyakitkan bagi semua Kasim Itu sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar gila Risiko menyimpannya sama sekali tidak proporsional dengan manfaatnya Jangan khawatir, saya melakukan sesuatu untuk memastikan Bahwa pencurian tidak segera ditemukan Zuan memasang ekspresi aneh di wajahnya Setelah mengumpulkan petunjuk-petunjuk ini Sebuah wahyu tiba-tiba datang kepadanya Banyak hal yang berada di luar pemahamannya sebelumnya Tampak jauh lebih masuk akal sekarang Bab 354, Operasi 2 Orang Jika benda ini bukan milik Wei dan Mungkin itu milik Mitua Tidak heran Mitua selalu memiliki bau aneh padanya Meski sedikit lebih pingsan Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya Karena orang yang lebih tua selalu memiliki sedikit bau tentang mereka Sekarang dia memikirkannya Baunya sangat mirip dengan bau di kamar Wei dan Mitua mungkin meminta Zuan untuk mendekati klan Wei Karena dia ingin dia mengumpulkan informasi tentang pergerakan Wei dan Wei dan mungkin baru saja tiba di kota Brightmoon Dan Mitua mungkin adalah targetnya Zuan menduga Mitua telah melarikan diri dari istana kekaisaran Karena sesuatu yang terjadi di masa lalu Dia telah hidup dalam penyamaran sebagai tukang kebun di klan Chu Untuk mengusir pengejarnya Namun, meski bersembunyi selama bertahun-tahun Istana kekaisaran masih berhasil menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaannya Itulah mengapa Wei dan datang ke kota Brightmoon Namun, Wei dan tidak tahu persis di mana Mitua berada Atau dia pasti sudah mengejarnya Zuan tiba-tiba menyadari kenapa ekspresi Wei dan agak aneh saat mereka bertemu sebelumnya Dia telah menggunakan sunflower pantasem di depan semua orang selama turnamen klan Seseorang mungkin mengenalinya dan memberitahu Wei dan Mata hitam yang dipakai oleh para guru akademi baru-baru ini mungkin adalah hasil investigasi Wei dan Sekarang penyelidikannya ke akademi kurang lebih diselesaikan Klan Chu kemungkinan akan menjadi target berikutnya Dia merasa menyesal bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengungkap Mitua Setelah dia bersembunyi di sini hampir sepanjang hidupnya Reaksi pertamanya adalah menemukan Mitua dan memperingatkannya untuk lebih berhati-hati Namun, dia masih ragu apakah lelaki tua itu adalah teman atau musuh yang membuatnya terdiam Lupakan? Saya akan menunggu situasi berakhir, lalu bertindak sesuai Ada apa dengan Anda? Pei Mian Man sedikit khawatir dengan serangkaian perubahan ekspresi Zuan Tidak apa, Zuan memaksakan senyum Sayangnya kami tidak menemukan Ubin Anda Pei Mian Man menghela nafas Itu sudah bisa diduga Dia mungkin yang membawanya Petik 2 Zuan merasakan keterkejutan melandanya Jangan sembrono Tidak ada cara bagimu untuk mendapatkannya jika dia menyimpannya Petik 2 Pei Mian Man tersenyum Jangan khawatir Apakah saya terlihat sebodoh itu? Tentu saja saya tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya Petik 2 Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mencari Ubin itu Zuan ingin mengatakan sesuatu yang lain Tapi ragu-ragu Lupakan Saya tidak akan bisa meyakinkannya sebaliknya Dia tahu apa yang dia lakukan Dan dia tidak akan membuang nyawanya Pei Mian Man baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Zuan mengambil benda yang kering dan layu itu Dia khawatir Untuk apa kamu membutuhkan itu? Siapa tahu Itu mungkin berguna suatu hari nanti Zuan tersenyum Dia menyimpannya kembali ke dalam koper Dan kemudian menyimpan koper itu Kotor Pei Mian Man berkata dengan jijik Dia tidak tahan lagi Dengan ketukan ringan di jari kakinya Sosoknya menghilang di malam hari Zuan tersenyum Ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan padanya Hal ini mungkin berguna pada saat-saat genting Bagaimana dia bisa membuangnya begitu saja? Sudah larut malam saat dia kembali ke perkebunan kelancu Zuan pergi ke Unvoichet Residence Tapi sayangnya Kecantikan yang menyebut tempat ini rumah sudah hilang Kekosongan yang dingin sepertinya mengisi ruang yang luas itu Zuan menghela nafas panjang Dia merindukan perasaan tidur di samping istrinya yang cantik Cucu yang tidak akan kembali untuk waktu yang lama Sepertinya dia harus hidup seperti biksu untuk sementara waktu Dua hari damai berlalu Pada hari ketiga Zuan tidak pergi ke akademi Tetapi mencari Kin Wan Ru secara pribadi Ngenya Ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda Apa itu? Kin Wan Ru terkejut Mengapa orang ini begitu misterius? Zuan berkata Saya telah menemukan keberadaan izin garam yang dicuri Apa? Kin Wan Ru berdiri tiba-tiba Alasan kelancu berada dalam kesulitan seperti itu adalah karena izin garam itu Bagaimana dia bisa tetap tenang? Di mana izin garam itu Aku akan mengirim orang dan menangkap mereka kembali segera Petik 2 Zuan terpana oleh ledakannya yang tiba-tiba Butuh beberapa saat untuk menemukan suaranya lagi Saya tidak memberitahu Ngenya tentang hal ini sebelumnya karena saya khawatir Ngenya akan terlalu marah Jika kita mengirim pasukan kita Kita akan menakuti buruan kita bahkan sebelum kita sampai di sana Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan kembali izin garam kami? Petik 2 Kin Wan Ru mengerutkan kening Maksud kamu apa? Zuan berkata Saya memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang di mana izin garam akan berada malam ini Tetapi kita mungkin menakut-nakuti mereka jika kita mengirim penjaga kita Kin Wan Ru mengerutkan alisnya Kata-kata Zuan sangat masuk akal Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Zuan berkata Kita berdua harus menyamar dan mencari kesempatan untuk merebut kembali izin garam itu Kami akan merahasiakan masalah ini Petik 2 Kita berdua Kin Wan Ru kaget Zuan mengangguk Saya bisa melakukan ini sendirian Tetapi tingkat kultivasi saya masih cukup rendah Akan jauh lebih aman untuk memiliki seorang ahli di sisi saya Mempertimbangkan pilihan saya Orang yang paling dapat dipercaya di seluruh Cuiste tetaplah diri Anda yang terhormat Petik 2 Kin Wan Ru mendengus Anda mungkin tidak akan memberitahu saya tentang izin garam jika Anda tidak membutuhkan saya sebagai cadangan Zuan tertawa dengan canggung Saya hanya tidak ingin memberitahu musuh secara tidak sengaja Apakah yakin kita berdua bisa menangani masalah ini sendiri? Kin Wan Ru bertanya Dia tahu bahwa siapapun yang mendapatkan izin garam ini jelas bukan organisasi biasa Meskipun kultivasinya cukup tinggi Dia bukanlah yang terkuat di kota Bright Moon Zuan tersenyum dengan ambigu Apakah nyonya takut? Emosi Kin Wan Ru berkobar Lelucon macam apa ini? Mengapa saya harus takut? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 111 poin kemarahan Zuan tidak bisa menahan tawa Wanita ini sangat mudah tersinggung Dia telah mengambil umpannya dengan begitu mudah Nyonya tidak perlu khawatir Kami akan menakuti mereka jika pesta kami terlalu besar Dua orang itu sempurna Aku juga punya pengaturan lain Petik 2 Pengaturan lain Kin Wan Ru tertegun Saya akan menjelaskannya di sepanjang jalan Mari kita bergerak dulu Kata Zuan Baik, Kin Wan Ru bangkit untuk pergi Namun, Zuan menghentikannya Nyonya, saya khawatir pakaian Anda saat ini tidak cocok Kin Wan Ru saat ini mengenakan pakaian indah seorang bangsawan Pakaian yang meneteskan kemewahan dan kemegahan Dia akan menjadi titik fokus perhatian semua orang kemanapun dia pergi Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari operasi ini dalam penampilan seperti itu Beri aku waktu sebentar Kin Wan Ru meninggalkan ruangan dengan cepat Saat Zuan mulai merasa bosan Suara Kin Wan Ru datang dari belakangnya Saya siap Zuan berbalik Dan terpana dengan apa yang dilihatnya Pakaian memeluk sosok Kin Wan Ru sederhana Tanpa sulaman apapun Bahkan hiasan kepala burung Phoenix yang biasanya dia kenakan telah hilang Rambutnya yang digulung dengan cermat diikat dengan santai Dibandingkan dengan keanggunan dan keanggunannya yang biasa Ada aura kecantikan muda di sekitarnya Sosoknya yang luar biasa terpampang dengan jelas Ditonjolkan oleh potongan pakaiannya Kin Wan Ru mengerutkan kening Apa yang kamu lihat? Zuan tersenyum Ini pertama kalinya saya melihat si sinyonya yang ini Jika saya tidak tahu lebih baik Saya akan berpikir bahwa Anda adalah kakak perempuan Cuyan dan Huan Zhao Petik 2 Lidah yang licin Tidak heran Cuyan tertipu olehmu Kin Wan Ru mendengus Namun, sedikit senyuman masih melekat di matanya Wanita mana yang tidak senang dipuji oleh orang lain karena terlihat muda dan cantik Nada suaranya bahkan terdengar cukup tulus sekarang Mereka berdua tidak pergi melalui pintu masuk utama untuk menghindari menarik perhatian Tapi malah melompati dinding halaman yang terpencil Kin Wan Ru memeriksa sekelilingnya Puas karena tidak ada siapa-siapa Dia menoleh ke Zuan dan bertanya Kemana kita akan pergi sekarang Barak River Patrol Zuan berkata pelan Barak River Patrol Wajah Kin Wan Ru menjadi gelap Disitulah izin garam berada Bukan itu Zuan menggeleng Bukankah Nyonya khawatir bahwa kita berdua mungkin tidak cukup Kami akan membutuhkan kekuatan mereka sebagai cadangan Petik 2 Kin Wan Ru mengerutkan kening Kamu tidak ingin aku membawa pasukan jubah merah Tapi kamu mencari pasukan patroli sungai Apakah mereka tidak akan takut sama sekali Para prajurit River Patrol Army itu semuanya tidak berguna Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tentara jubah merah klancu kita Petik 2 Bab 355 Apa-apaan ini Apakah Nyonya benar-benar berpikir bahwa Sang Kian akan memerintahkan pasukannya untuk ikut dengan kita Zuan bertanya Tentu saja dia Kin Wan Ru tiba-tiba mengerti apa yang dia maksudkan Izin garam milik klancu dan klan Wang Jika Sang Kian memimpin pasukannya dalam operasi yang berhasil untuk memulihkan mereka Maka izin garam, bagaimanapun juga, harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Itu berarti klancu akan melewati krisis saat ini dengan mudah Bagaimana mungkin klansang bisa mentolerir hasil seperti itu Namun, jika klansang tidak melakukan apa-apa tentang ini Mereka harus khawatir tentang izin garam ini entah bagaimana berakhir kembali di tangan klancu Mereka juga tidak ingin melihat itu terjadi Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa Hal yang paling aman untuk dilakukan adalah mendapatkan izin garam ke tangan mereka sendiri Karena mereka tidak dapat secara terbuka menggunakan pasukan patroli sungai untuk melakukannya Kemungkinan besar mereka akan mengirimkan beberapa pembantu terpercaya untuk menangani masalah tersebut Kin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi menatap Zuan lagi Orang ini sama sekali tidak tampak seperti orang yang tidak berguna seperti yang selalu dia pikirkan Mengapa Nyonya menatapku? Meskipun aku sudah menikah, aku tetap malu jika kamu melihatku seperti itu Zuan menyentuh wajahnya seolah-olah dia merasa malu tentang semuanya Kin Wan Ru mengertakkan giginya Orang ini masih menyebalkan seperti sebelumnya Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 123 poin kemarahan Zuan takut amarahnya akan menguasainya Dia berkata dengan panik, Nyonya, saya ingin Anda meninggalkan surat kepada Sang Kian Sehingga Sang Kian tidak akan tahu apa-apa tentang izin garam ini Tingkat kultivasi saya terlalu rendah, dan saya mungkin ketahuan jika saya masuk ke dalam Petik 2 Kulit Kin Wan Ru meredah dengan pujian tidak langsungnya Dia mengambil surat itu sambil mendengus dan berkata dengan sombong, lihat aku mengurus ini Memilih bagian yang jauh, dia menyelinap ke barak river patrol Jantungnya berdebar-debar, dia sering melakukan hal-hal berisiko seperti itu ketika dia masih muda Tetapi hidupnya sebagai bangsawan wanita terlalu dimanjakan Selalu ada orang lain di sekitar untuk mengurus berbagai hal Karena ini, dia bahkan sedikit mengabaikan kultivasinya Dia khawatir dia akan ketahuan, tapi kegembiraan ini membuatnya merasa seperti dia kembali muda Zuan tetap menunggu di luar Beberapa saat kemudian, Kin Wan Ru akhirnya kembali Dia segera menghampirinya Begitu, apakah anda berhasil memberitahu dia? Petik 2 Kin Wan Ru mendengus Ini masalah yang sangat sederhana Mengapa saya tidak bisa menjaganya? Dia terlihat santai di luar, tapi jantungnya berdebar kencang Dia hampir ditemukan beberapa kali, tapi untungnya, para prajurit itu jauh dari elit Jika mereka cukup kompeten, dia mungkin tidak akan berhasil Zuan memberinya acungan jempol Nyonya memang hebat Kin Wan Ru merasakan wajahnya terbakar oleh aliran pujian Zuan yang terus-menerus Sudah cukup, kemana selanjutnya? Petik 2 Kami menghadiri pelelangan Zuan mengeluarkan surat undangan Dia menerima surat ini dari Kiyuhong Lei Kin Wan Ru mengambilnya dan memeriksanya beberapa kali Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Zuan menggeleng Saya memiliki cara saya sendiri Saya berjanji kepada orang itu bahwa saya tidak akan membocorkan identitasnya Petik 2 Kin Wan Ru tidak menyelidiki lebih jauh Sebaliknya, dia berkata sambil mendengus Sepertinya kamu kenal cukup banyak orang Zuan terkekeh Apa yang bisa kukatakan? Saya terlalu ramah dan mudah didekati Saya telah mendapatkan banyak teman tanpa menyadarinya Petik 2 Kin Wan Ru menatapnya Tidak bisa berkata-kata Mengapa orang ini selalu tampak seperti dia membutuhkan pukulan? Lelang tersebut berlokasi di tempat tinggal terpencil di utara kota Namun, tempat itu tidak semuanya dingin dan tidak menyenangkan Cahaya terang terlihat bahkan dari jauh Menyinari siluet seukuran manusia yang bergerak di dalam Kin Wan Ru baru saja akan masuk ketika Zuan meraih tangannya Sekarang apa? Kin Wan Ru melihat tangannya dengan tidak senang Apakah nyonya akan masuk begitu saja? Zuan berkata sambil tersenyum pahit Apakah ada masalah? Kin Wan Ru bingung Zuan mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati Meski kamu sudah berganti pakaian Wajahmu tetap sama Apakah Anda tidak tahu seberapa terkenal Duchess of Brightmoon City? Belum lagi kamu cantik juga Anda pasti akan menjadi target perhatian semua orang Bahkan dengan pakaian biasa ini Bukankah rencana kita akan hancur total jika seseorang mengenalimu? Petik 2 Sanjungannya yang terus-menerus sangat menyenangkan Kin Wan Ru Tentu saja, dia juga peduli dengan sukses atau gagalnya misi ini Jadi dia buru-buru bertanya Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Zuan berpikir sejenak Lalu memberinya topeng Pakai topeng ini Itu akan membuatmu terlihat seperti orang biasa Petik 2 Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari mayat Chen Suan Topeng ini memungkinkan kepala bandit menghindari perhatian klan Chu dan otoritas kota Brightmoon Kin Wan Ru mengambil topeng tipis darinya Dia mengeluarkan seruan samar Hanya runemaster terbaik yang bisa membuat topeng seperti itu Di mana Anda mendapatkan sesuatu seperti ini? Petik 2 Zuan melambaikan tangannya Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya banyak teman? Kin Wan Ru tidak mengatakan apa-apa kali ini Dia benar-benar bingung Dari mana orang ini mendapatkan semua koneksi ini? Bahkan Chu Zong Tian atau dirinya sendiri tidak bisa mendapatkan surat undangan untuk lelang semacam itu Dan sekarang, dia bahkan memiliki topeng seperti itu Saat dia memakai topeng, sensasi dingin menyebar di wajahnya Krune di permukaannya bersinar biru sesaat Dan kemudian topeng itu mulai berubah penampilan berdasarkan struktur wajahnya Akhirnya menempel erat ke wajahnya Kin Wan Ru mengeluarkan cermin Wajah yang tidak dikenal balas menatapnya Dia kaget dan takjub Zong Tian mencibir dalam hati Mengapa wanita selalu membawa cermin? Ngaunya, saya harus minta maaf tentang betapa biasa topeng ini membuat wajah Anda terlihat Namun, ini lebih baik bagi kami Kami harus menjaga kerahasiaan selama operasi ini Petik 2 Bahkan dia kagum dengan topeng Chen Zong Tian Itu membuat pemakaiannya tidak terlalu menarik atau terlalu jelek Lagipula, menjadi terlalu jelek akan menarik perhatian juga Topeng itu memberikan pemakaiannya wajah yang sangat polos, yang tidak akan menarik perhatian orang banyak Kin Wan Ru tampak sangat acuh tak acuh Mengapa saya harus peduli tentang hal seperti itu? Dengan itu, dia melangkah menuju pintu masuk ke rumah lelang Zuan dengan cepat memakai topengnya sendiri dan mengikutinya Kin Wan Ru memberinya beberapa ketampanan, hanya agar dia bisa mengingat wajah barunya Dia tidak ingin kehilangan dia di dalam Keduanya tiba di luar kediaman, dan segera dihentikan oleh beberapa penjaga Zuan mengeluarkan surat undangan itu Setelah diperiksa dengan cermat, mereka diizinkan masuk Orang-orang di balik lelang ini pasti orang-orang hebat Bahkan yang paling lemah dari penjaga itu berada di peringkat keempat, kata Kin Wan Ru pelan Zuan mengangguk, ekspresi serius di wajahnya Persis, itu sebabnya kita harus berhati-hati Akan sangat buruk jika kita ditemukan Petik 2 Kin Wan Ru mengakui ini, matanya dengan waspada memindai lingkungan mereka Zuan memberinya tatapan peringatan Nyonya, bersikaplah lebih alami Jika anda terus melakukan itu, semua orang akan tahu bahwa anda ada di sini untuk berkelahi Petik 2 Kin Wan Ru tersipu Untungnya, itu terhalang oleh topengnya Momong-omong, nyonya sudah lama tinggal di kota Bright Moon Tahukah anda siapa yang mengontrol pasar gelap kota? Zuan bertanya Dia sudah lama ingin tahu organisasi apa yang ada di balik Qiyu Honglei sekarang Sayangnya, dengan pengetahuannya yang terbatas tentang dunia ini, dia bahkan tidak bisa menebak Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya Saya tidak tahu, kupikir sekte bunga plum yang mengoperasikannya, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya Petik 2 Di mata bangsawan seperti dia, pasar gelap adalah bagian dari bawah tanah Karena penghuni ini tidak pernah bertindak terlalu jauh atau menyebabkan keributan besar, semua orang menutup mata terhadap mereka Dia sendiri tidak pernah terlalu memperhatikan urusan seperti itu Sebuah peluit provokatif tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, diikuti oleh tawa mesum Lihat dia, sial Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang bayi seperti ini di sini Mari kita lihat Beberapa penjahat yang mengeluarkan air liur berjalan di sekitar mereka dan berhenti di depan mereka Apa-apaan ini, bagaimana bisa kau seburuk itu dengan tubuh seperti itu Mata Kin Wan Ru melebar Bab 356, apakah Anda tahu siapa saya? Sebenarnya, topeng itu tidak membuat Kin Wan Ru terlihat jelek, wajahnya biasa saja Namun, lekuk tubuhnya yang mengesankan telah membuat pikiran mereka menjadi liar Dan kontras antara ekspektasi dan kenyataan telah membuat mereka sangat kecewa Itulah mengapa mereka secara tidak sadar merasa bahwa dia jelek Sebagai seorang bangsawan, semua orang sangat berhati-hati untuk bersikap hormat di sekitarnya, takut menyinggung perasaannya Tidak ada pria biasa yang bisa mendekatinya Beberapa yang bahkan tidak berani menatapnya terlalu lama Kapan dia pernah dikritik oleh sekelompok pria seperti ini? Tidak hanya itu, mereka bahkan berani menyebutnya jelek Meskipun dia tahu itu karena topeng yang dia kenakan, dia merasa sulit untuk menahan penghinaan seperti itu Saat itu, seseorang berbicara Saya pikir dia terlihat baik-baik saja, setidaknya, dia tidak seburuk yang Anda katakan Saya bisa merasakan temperamen bangsawan tertentu darinya juga Saya menghargai itu pada seorang wanita Petik 2 Bagaimana bisa kau menyebut omong kosong seperti ini, mulia? Apakah kamu buta? Kamu mungkin benar Dia tampaknya membawa dirinya sedikit berbeda dari wanita lain Persetan Dengan tubuh itu, siapa yang menyebalkan tentang wajahnya? Aku pasti akan berhasil Petik 2 Zuan bisa melihat bahwa Kin Wan Ru sangat marah Seluruh tubuhnya gemetar Dia terkejut bahwa dia belum meledak Mengingat kepribadiannya Dia mungkin mengendalikan dirinya sendiri sehingga mereka tidak akan menakut-nakuti target mereka Namun, para pria ini pasti mengambil tindakan terlalu jauh Zuan terbatuk dan berdiri di depannya Teman-teman, apakah kamu makan kotoran hari ini sebelum datang ke sini? Mengapa mulutmu begitu menjijikan? Petik 2 Kapan orang-orang itu pernah mendengar kata-kata yang merusak seperti itu sebelumnya? Semuanya meletus secara bersamaan Anda telah berhasil menguasai Ji Wuli untuk 765 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Chen Bo untuk 765 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Jin Zhu untuk 765 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Long Zi untuk 765 poin kemarahan Kin Wan Ru sangat marah sehingga asap sepertinya keluar dari hidung dan telinganya Tetapi dia tersenyum ketika mendengar ini Dia selalu merasa seperti Zuan terlalu sering mengelus mulutnya Tetapi tampaknya cukup mengemaskan hari ini Persetan denganmu, Bocah, apakah kamu tahu siapa kami? Keempat huligan yang marah bersandar ke arah mereka berdua dengan penuh kebencian Tolong beri kami pencerahan, kata Kin Wan Ru dengan dingin Kempat ini jelas terlihat cukup mudah untuk diprovokasi Kami adalah Isciapo, West Chabul, South Chabul, dan North Wastrell Masing-masing berpose setelah memperkenalkan diri Mereka pasti menghabiskan banyak waktu untuk berlatih ini Kin Wan Ru tercengang tidak bisa berkata-kata Bahkan Zuan menatap mereka dengan bingung Dia tidak menyangka dunia ini memiliki karakter yang konyol tapi lucu Aku tahu nama-nama ini sangat cocok untuk kalian berempat Desahan Zuan penuh dengan kekaguman Sekarang setelah kamu tahu siapa kami Tinggalkan wanita itu dan pergi dengan tenang Meskipun dia sedikit jelek, dia memiliki tubuh yang sempurna Kami bersaudara akan dengan enggan menerimanya, kata Ji Wuli Kin Wan Ru akan meledak Dia benar-benar ingin memotong orang-orang ini Dan memberi mereka makan untuk anjing-anjing Zuan membalikkan pertanyaan mereka kembali Apakah kalian berempat tahu siapa saya? Tanyanya dingin Mereka terkejut dengan nada dominannya yang tiba-tiba Kita tidak, yang anda bedakan adalah Petik 2 Kurasa tidak perlu khawatir, karena kalian semua tidak mengenalku Zuan pindah bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya Sosoknya terbagi menjadi beberapa bayangan Mereka berempat ditampar wajahnya Setelah modifikasi mili, sunflower pantasemnya menjadi lebih tangguh Dia sekarang bisa bergerak lebih cepat Bagaimana mungkin orang biasa bereaksi pada waktunya Yang paling mereka lihat adalah kabur Dan kemudian mulut mereka tiba-tiba terasa sakit Kempatnya terbang di udara dan jatuh ke tanah Mata Kin Wan Ru tumbuh selebar piring Bahkan dia tidak bisa melihat bagaimana Zuan mencapai ini dalam sekejap Dia juga tidak mengira dia akan bergerak secepat itu Bukankah mereka hanya setuju untuk tidak menonjolkan diri Untuk menghindari menarik perhatian Keempat pemuda itu semua tercengang Kepala mereka berdenging Mereka melatih rahang masing-masing Dan masing-masing mengeluarkan beberapa gigi Kamu, kamu Benar-benar berani memprovokasi kita berempat bersaudara Apakah kau tidak takut kami akan membalas Mereka berempat menunjuk Zuan dan menghujani dia dengan kutukan Mereka mencoba untuk berdiri Tetapi mereka masih sedikit pusing karena dipukul Zuan tertawa keras Kamu bahkan tidak tahu siapa aku Bagaimana Anda akan membalas Dengan itu, dia meraikin Wan Ru dan berlari masuk Mereka berempat dibiarkan tergeletak di tanah Mempertanyakan makna kehidupan Orang ini sangat masuk akal Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk membantahnya Ini hanya menambah kemarahan mereka Anda telah berhasil menjebak Ji Wuli untuk 888 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Chen Bo untuk 888 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Jin Zhu untuk 888 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Long Zi untuk 888 poin kemarahan Qin Wan Ru mengikuti Zuan ke dalam Mereka dengan cepat menemukan tempat di antara kerumunan untuk duduk Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus tetap rendah hati Dan tidak menimbulkan masalah apapun Zuan menghela nafas Aku tidak bisa hanya berdiri dan membiarkan mereka mengganggumu seperti itu Bukan Qin Wan Ru tertegun Dia menemukan dirinya tersesat dalam pikirannya sendiri Dia ingat saat-saat berlalu Ketika Cuzong Tian telah melindunginya seperti ini juga Di masa muda mereka Setelah dia menjadi seorang bangsawan Dia tidak perlu mengambil risiko apapun Dia tidak pernah mengalami perlindungan seperti ini selama bertahun-tahun Dia dengan cepat menjernihkan pikirannya Dan menarik tangannya dari tangannya tanpa mengedipkan kelopak mata Bukankah ini akan menarik perhatian kita? Zuan berkata Jangan khawatir Tidak banyak orang lain yang hadir Dan kami berhasil pergi dengan cepat Saya tidak berpikir kami menarik terlalu banyak perhatian Petik 2 Qin Wan Ru menghela nafas lega Lebih banyak tamu mulai memasuki aula pelelangan Dan empat orang awam yang menyapa mereka juga masuk Mencari kemana-mana Namun, ini adalah lelang khusus Sehingga setiap tamu diberi ruang sendiri-sendiri Tindakan keempat orang itu dengan cepat menarik perhatian staff Yang jelas tidak senang Beberapa penjaga melangkah maju untuk menahan mereka berempat Dan membawa mereka pergi Mereka bisa dibawa ke bagian lain dari aula Atau diantar keluar dari kediaman sepenuhnya Segera setelah itu Seorang wanita muda bertubuh ramping Dan cantik berjalan ke atas panggung Untuk mengumumkan dimulainya pelelangan Beberapa orang bersiul ketika mereka melihatnya Zuan hampir tidak menutup kelopak mata Bagaimanapun, selalu ada wanita cantik di sisinya Meskipun wanita ini sama sekali tidak buruk Dia masih pucat dibandingkan dengan wanita cantik yang biasa dia lakukan Bahkan sosoknya tidak bisa menandingi Kin Wan Ru Hah, sesuatu terasa aneh Lelang dimulai, dan berbagai macam barang dibawa keluar Kerumunan semakin memanas saat mereka saling menawar Bahkan Zuan merasa tergoda untuk menawar beberapa item tersebut Namun, dia memaksa dirinya untuk fokus pada alasan mengapa mereka datang Item yang mereka tunggu akhirnya muncul Ketika orang banyak mengetahui bahwa itu adalah izin garam dalam jumlah besar Terengah-engah terdengar dari segala arah Kerumunan jelas menyadari kesulitan yang dihadapi klancu Untuk mengamankan izin ini akan menyinggung klancu Namun, mereka yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam pelelangan Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendukung mereka Beberapa bahkan telah diberitahu sebelumnya bahwa izin ini akan dilelang Dalam beberapa saat, seseorang meneriakan harga Sedetik segera menyusul, dan segera, penawaran dimulai dengan sangat cepat Di zaman ini, garam mewakili uang Dengan izin garam ini, siapapun yang mengendalikannya dapat secara legal menjual garam ilegal Mereka bisa melakukan pembunuhan tanpa menimbulkan banyak biaya Harga perlahan-lahan naik semakin tinggi Bahkan Kin Wan Ru tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan tawaran Lagi pula, membeli kembali izin garam pasti akan lebih murah Daripada membayar 16 juta tael perak yang mereka miliki Biayanya masih bisa dipertanggungjawabkan Zuan menghentikannya Ini adalah milik kita sejak awal Mengapa kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya Jangan khawatir, seseorang akan segera memberikannya kepada kami Petik 2 Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya Sekelompok pria besar menyerbu dari luar, dipimpin oleh sang kian Dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang jelas Dan berdering Saya telah menerima laporan bahwa transaksi ilegal sedang dilakukan di sini Saya datang ke sini untuk menyita barang-barang ilegal ini Mereka yang tidak terlibat, segera minggir Petik 2 Bab 357, Rob dan Bunuh Keributan besar terjadi Tak seorang pun di antara kerumunan yang pernah mengira mereka akan mengalami hal seperti ini Mereka yang lebih pengecut langsung kabur Mereka yang memiliki latar belakang yang lebih terkenal atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi memutuskan untuk tinggal dan melihat bagaimana keadaan akan berjalan dengan baik Mereka yang bekerja di dealer pasar gelap semuanya terkejut Banyak penjaga diam-diam mengepung olah pelelangan Wanita muda yang bertanggung jawab atas pelelangan menggelengkan kepalanya ke arah mereka Kemudian, dia memaksakan senyum dan berjalan menuju sangkian Tuanku, pasti ada kesalahpahaman di sini Semua aktivitas kami telah diselesaikan dengan pihak berwenang Petik 2 Dia memberinya setumpuk uang kertas saat mengatakan ini Pasar gelap di kota Brightmoon telah berkembang pesat selama bertahun-tahun Untuk melakukannya, ia harus membangun hubungan yang signifikan dengan pejabat pemerintah Suap telah dibayarkan sebelumnya Dan lebih banyak uang suap telah disiapkan untuk lelang malam ini Untuk berjaga-jaga Sang kian mendorongnya Jangan repot-repot mencoba trik seperti itu padaku Cari tempat ini Petik 2 Iya pak, bawahan itu langsung melompat ke atas panggung Segala sesuatu yang lain dalam pelelangan telah terjual Izin garam adalah satu-satunya barang yang tersisa Kin Wanru kaget Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak akan membawa semua anak buahnya bersamanya Apa yang terjadi di sini? Tanyanya pelan Zuan menunjukkan pakaian mereka Lihatlah, tak satupun dari mereka yang mengenakan seragam resmi Semuanya dalam pakaian kasual Juga, hal pertama yang dikatakan sang kian adalah bahwa dia telah diberitahu tentang adanya barang-barang ilegal Dia tidak menyebutkan izin garam sama sekali Jelas mereka ingin menangani masalah ini dengan tenang Petik 2 Ekspresi tuan rumah wanita menjadi jelek Komandan Sang, ini tidak sesuai dengan peraturan Sangat penting bagi semua orang di bidangnya untuk mengenal semua individu penting di kota Status sang kian sendiri, belum lagi ayahnya, sudah cukup untuk membuatnya menjadi sosok terkenal di kota Tidak mengherankan jika dia mengenalinya Bagaimana ini melanggar peraturan, saya bertanggung jawab untuk menangkap pencuri Jika semua yang anda lakukan sudah sesuai dengan hukum, maka anda tidak perlu khawatir Kami tidak berniat melakukan kesalahan pada siapapun, tetapi kami tidak akan membiarkan penjahat bebas Sang kian berbicara dengan sikap yang berani dan lurus Mereka yang bekerja untuk pasar gelap jelas gelisah dengan ini Banyak dari mereka sangat marah sehingga mereka ingin lari dan menghadapi sang kian Tetapi mereka dihentikan oleh teman mereka Melihat sang kian tidak main-main, para pedagang pasar gelap sepertinya menerima nasib mereka Para tamu yang tetap tinggal tidak bisa melakukannya lebih lama lagi Dan mereka dengan cepat pergi, satu demi satu Zuan meraih Kin Wan Ru Sedang pergi Kami pergi begitu saja, Kin Wan Ru tertegun Dia bahkan tidak ingin mencaci Zuan karena memeluknya dengan tidak hormat Tidak ada yang akan memperhatikan jika kita pergi sekarang Tapi kita akan menarik perhatian jika kita tetap di belakang, jelas Zuan Selain itu, ini bukan tempat di mana kedua pihak ini akan bertarung Kin Wan Ru tidak bisa mempercayai telinganya Apakah menurutmu para pedagang gelap ini akan bergerak melawan sang kian? Tidak secara terbuka, mereka tidak akan melakukannya Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan secara rahasia Kiyu Honglei telah memperingatkannya dengan sungguh-sungguh agar tidak menyerang mereka Jelas, organisasi tempat dia bekerja bukanlah organisasi yang menerima provokasi seperti itu Izin garam ini bernilai beberapa juta tael perak Lebih penting lagi, sang kian telah melewati batas Jika mereka tidak melakukan apa-apa, reputasi pasar gelap akan hancur total Reputasi ini mungkin bahkan lebih penting daripada beberapa juta tael perak Sayangnya, sang kian tidak mengetahui semua ini Jelas, seperti yang dikatakan Kin Wan Ru sebelumnya Para bangsawan kota Bright Moon tidak terlalu memikirkan pasar gelap Tak satupun dari mereka tahu bahwa ada kekuatan yang begitu kuat yang mendukung mereka Sai, inilah yang terjadi ketika informasi Anda tidak akurat Zuan dan Kin Wan Ru meninggalkan kediaman Namun, mereka tidak pergi jauh Mereka menemukan tempat persembunyian di dekat situ, di dahan-dahan pohon besar Meskipun Kin Wan Ru tidak sepenuhnya yakin Zuan terdengar sangat percaya diri sehingga dia bersedia untuk pergi bersamanya Mereka bersembunyi di dalam pohon dan menunggu Mata Kin Wan Ru tiba-tiba menyipit Keempat orang yang telah menganiaya dia sebelumnya telah terlihat Sialan, aku tidak menyangka pejabat akan muncul Aku ingin menemukan cewek jelek itu Petik 2 Yo, aku juga mengira dia agak jelek sebelumnya Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku tampak menginginkannya Bukankah itu aneh? Petik 2 Heh, dengan bokong dan dada seperti itu, siapa yang peduli dengan wajah? Wanita itu adalah buah persik madu yang matang, enak dan berair Saya yakin bermain dengannya akan terasa luar biasa Aku cemburu pada pria di sebelahnya Dia pasti tinggal di surga setiap hari Petik 2 Zuan sedikit malu Mulut orang-orang ini benar-benar kotor Tapi dia tidak memiliki gerakan jarak jauh yang bisa dia gunakan untuk membungkam mereka Kemarahan Kin Wan Ru begitu besar sehingga wajahnya menjadi pucat pasi Merobek beberapa daun dari pohon, dia menjentikannya ke depan dengan jari-jarinya Menyusuri garis cahaya hijau, mereka melesat menembus kegelapan Zuan merasa kagum, seperti yang diharapkan dari ahli peringkat ke-6 Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti itu Ah, pantatku Petik 2 Siapa yang memukulku? Pinggangku Sial Siapa yang memukul wajahku? Saya sudah kehilangan lebih banyak gigi Petik 2 Kempat pemuda itu berteriak marah, melihat sekeliling dengan panik namun sia-sia Hantu tidak ada Bukan Bro, aku baru saja merasakan hawa dingin di punggungku Ayo pergi dari sini Zuan agak terkejut melihat mereka kabur Nyonya, mengapa anda tidak membunuh mereka? Apakah aku terlihat seperti wanita yang galak bagimu? Kin Wan Ru mendengus kesal Meskipun mereka tercelah, mereka tidak pantas mati Itu cukup untuk memberi mereka pelajaran Petik 2 Zuan tertawa Mulutmu tajam sekali, nyonya Aku tidak pernah berharap kamu memiliki hati yang selembut tahu Petik 2 Wajah Kin Wan Ru menjadi merah Diam, seseorang datang Zuan mengintip melalui celah di dedaunan Benar saja, kelompok sangkian masuk ke tampilan Mengawal gerobak dengan beberapa peti besar di dalamnya Ini kemungkinan besar adalah izin garam Aneh, mereka tidak menangkap satu orang pun Kultifasi Kin Wan Ru lebih tinggi darinya Jadi penglihatannya secara alami lebih tajam Dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok mereka Zuan meluangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasinya Sangkian mungkin tidak ingin meningkatkan masalah ini lebih jauh Dia memberitahu para pedagang gelap bahwa dia tidak akan menyentuh orang-orang mereka Tetapi dia menginginkan barang-barang itu Dia ingin mereka mengaku kalah Petik 2 Kin Wan Ru menatapnya Analisisnya sangat tajam Dia tidak seperti idiot berkepala kacau yang dia pikir dia Huff Dia mungkin hanya berakting sebelumnya Aku tidak percaya dia benar-benar menipuku Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 379 poin kemarahan Zuan tercengang Mengapa dia marah padanya entah dari mana Kami mengikuti mereka Kin Wan Ru masih kesal karena terus-menerus diseret oleh Zuan Jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif kali ini Dia meraih kerah bajunya dan mengikuti anak buah Sang Kian dengan tenang Mereka masih dalam batas kota Meski lingkungan ini lebih terpencil Masih ada rumah di sepanjang jalan yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung Meskipun dia menyeret seseorang bersamanya Mereka tidak mengungkapkan keberadaan mereka Zuan menangis di dalam Dia telah diangkat kerahnya Dan digendong seperti anak ayam Kin Wan Ru sedang mempertimbangkan pilihannya Sang Kian hanya berada di peringkat kelima Bahkan dengan sekelompok bawahan Dia masih memiliki kesempatan untuk merebut izin garam Belum lagi Dia memiliki Zuan untuk membantunya Ukuran peti adalah masalah terbesar Akan sulit bagi mereka untuk menarik mereka kembali ke perkebunan Zuan memperhatikan betapa bersemangatnya dia untuk melompat Dan dia dengan cepat memperingatkannya Jangan cemas, seseorang akan datang Tiba-tiba, seolah-olah kata-katanya adalah semacam konfirmasi Tembakan panah terbang ke arah kelompok Sang Kian Sang Kian mencabut pedangnya dalam sekejap untuk menangkis panah yang mendekat Tapi dia tidak bisa memblokir semuanya Sejumlah bawahan di belakangnya dipukul Sekelompok pria berpakaian hitam melompat keluar dari belakang rumah di sekitar mereka Bila mereka berkilauan di bawah sinar bulan Mereka langsung menyerang Suara Sang Kian menjadi tegang karena amarah Dan melesat dengan lebih dari sedikit kekhawatiran Namai dirimu Menyerang pejabat pengadilan adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberantasan klan anda Petik 2 Individu berpakaian hitam tetap diam Mereka benar-benar fokus untuk menebas orang di depan mereka Setiap serangan dari salah satu penyerang ini mencapai titik vital lawan mereka Hampir semua anak buah Sang Kian terluka dalam pertempuran pertama ini Dan beberapa kehilangan nyawa dengan segera Kin Wan Rukaget Dari mana orang-orang berpakaian hitam ini berasal Kultivasi individu mereka bahkan lebih tinggi daripada para prajurit di tentara jubah merah Petik 2 Bab 358 Perbuatan baik Zuan terkejut mengetahui bahwa hampir setiap orang berbaju hitam ini berada di peringkat keempat Sebagai pembudidaya di peringkat keempat Semuanya cukup kuat untuk dipertimbangkan untuk posisi otoritas di sebuah kabupaten kecil Dengan kata lain Kekuatan pria berpakaian hitam ini hampir sama dengan miliknya Bahkan mungkin lebih tinggi Bagaimanapun Dia baru saja menembus ke peringkat keempat Sang Kian telah membawa pembantu terpercaya bersamanya kali ini Dan bukan para idiot tentara patroli sungai itu Jika mereka ada di sini Mereka mungkin akan musnah dalam pertukaran pertama itu Meski begitu, kelompok Sang Kian sepertinya tidak cocok untuk pria berpakaian hitam ini Tingkat kultivasi mereka tinggi Dan serangan mereka kejam Sang Kian meraung marah saat bawahannya jatuh satu demi satu Pergilah ke neraka, dasar pencuri Dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah mereka Api mengamuk di seluruh permukaan bilah Memanjang ke depan untuk membentuk pedang sepanjang 40 meter Itu dengan ganas menyapu para penyerang berpakaian hitam Para penyerang berpencar, dengan panik mencoba menghindari serangan mematikan ini Beberapa dari mereka tidak dapat mengelak tepat waktu Dan dibelah menjadi dua oleh bilahnya Orang-orang yang masih sadar setelah menderita luka yang begitu dalam berteriak Dengan sedih saat api tanpa ampun terus membakar daging mereka Zuan tercengang Dia tidak bisa membungkus kepalanya tentang berapa lama pedang ini Jika sang kian tahu apa yang telah saya lakukan pada zeng dan Saya mungkin yang diserang oleh pisau 40 meter ini Apakah saya bahkan bisa menghindari sesuatu seperti ini Keduanya benar-benar tidak cocok Zeng dan memegang elemen air, sedangkan elemen api Meskipun penyerang berpakaian hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang layak Sang kian jelas jauh lebih kuat, kata Qin Wanru Kesenjangan kekuatan antara peringkat keempat dan kelima Bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani melalui angka-angka belaka Belum lagi, sang kian dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik Bahkan di antara para pembudidaya peringkat 5 Petik 2 Jangan khawatir Saya yakin para penyerang ini lebih dari sekadar orang-orang ini Zuan tahu betapa misterius latar belakang Kiyuhong Lei Dan dia yakin dengan pernyataan ini Begitu dia mengatakan ini Lentera dinyalakan di dekatnya Itu adalah lentera kecil Dan memancarkan cahaya kuning yang lemah Namun, begitu itu muncul Tekanan aneh dan mencekik tiba-tiba tampak membebani sang kian Sang kian langsung merasa seolah-olah dia telah terperosok di rawa Bahkan udara di sekitarnya sepertinya menjadi lengket Gerakan termudah sekarang sepertinya membutuhkan beberapa kali kekuatan hanya untuk mengeksekusinya Bila apinya yang ganas juga melambat Seolah-olah itu bergerak dalam gerakan lambat Seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan Kin Wan Ru dengan cepat menyadari artefak seperti apa lentera itu Lentera itu seharusnya menjadi senjata ajaib dengan efek pembatas gerakan Aku ingin tahu milik siapa senjata luar biasa ini Petik 2 Zuan terkejut Pembatasan gerakan Bukankah itu dikuasai? Kamu bisa menggunakannya untuk membekukan musuhmu dan membunuhnya Petik 2 Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya Ini tidak semudah itu Kekuatan efeknya tergantung pada perbedaan budidaya antara kedua belah pihak Jika itu digunakan pada kultifator yang lebih lemah seperti Anda Mungkin saja Anda tidak dapat menggerakkan bahkan satu jaripun Petik 2 Zuan Merajuk Terima kasih banyak telah menjelaskan hal ini kepada saya Tapi apakah Anda harus memanggang saya juga? Adapun mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi Itu hanya akan menyebabkan gerakan mereka melambat Tambah Kin Wan Ru Tentu saja Jika kita mempertimbangkan mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi Lentera ini mungkin tidak banyak membantu mereka sama sekali Bagaimana jika itu digunakan pada Anda? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Wajah Kin Wan Ru menjadi merah Dia menatapnya sejenak dengan mulut ternganga Mengapa Anda tidak bisa mengadakan percakapan seperti orang biasa? Ini mungkin akan berpengaruh pada saya Kin Wan Ru akhirnya berkata dengan gusar Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk mendapatkan 233 poin kemarahan Zuan mencibir Wanita semuanya sangat picik Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke lentera itu Mengapa itu terlihat begitu akrab? Pria lain yang mengenakan pakaian hitam melompat keluar Dan melemparkan kepalan tangan ke arah bila api Yang telah melambat secara signifikan Batu kapur yang membuka jalan pecah Jumlah tanah yang tak terbatas melonjak ke depan Membentuk kepalan tangan tanah besar yang menghancurkan bila api Bunga api terbang ke segala arah Bila api telah hancur berantakan Kin Wan Ru terkejut Ini adalah pembudidaya elemen tanah Peringkat kelima Apakah orang ini lebih kuat dari sang kian? Zuan bertanya Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya Itu sulit untuk dikatakan Namun, gerakan sang kian telah diperlambat oleh lentera itu Sebagian besar usahanya difokuskan untuk melawan efeknya Petik 2 Perhatian Zuan tertuju pada kemunculan sosok lain Siluet cantik ini berjalan perlahan keluar dari bayang-bayang yang melapisi jalan Meskipun dia berpakaian serba hitam Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan fisiknya yang cantik Itu terlihat tidak asing Zuan bergumam pada dirinya sendiri Dia tidak yakin Dia bisa mengenali Pemian Man dari jarak 1 mil Tetapi lebih sulit untuk menentukan siapa sebenarnya set ini Sang kian tahu bahwa kedua individu ini bermasalah Terutama pengguna lentera wanita Wajahnya memucat Cepat, cabut izin garamnya Dia memerintahkan bawahannya Zuan harus memberi penghargaan pada sang kian ini Kurasa sang kian bukanlah pengecut Dia tidak meninggalkan bawahannya dan melarikan diri Petik 2 Kin Wanru mendengus Bagaimana bisa seorang kultifator yang telah berhasil mencapai levelnya pada usia yang begitu mudah menjadi tidak kompeten Bawahannya melarikan diri Membawa gerobak bersama mereka Apa menurutmu itu akan semudah itu Penggarap elemen tanah meraung Dia menekan tangannya ke tanah dan tanah melonjak menuju kelompok mereka seperti gelombang laut Sang kian melompat di depan gelombang ini, menusuk pedangnya ke tanah Ada ledakan keras dan tanah beterbangan kemana-mana Tanah berhenti beriak dan menjadi tenang kembali Tanpa berhenti, dia menyerang pembudidaya elemen tanah Keduanya mulai bertengkar Sekelompok pria berpakaian hitam mengejar izin garam Ditempati sebagaimana adanya, tidak mungkin sang kian bisa menangani mereka Dia hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi bawahannya Semua perhatiannya terfokus pada pembudidaya elemen tanah Ada ahli misterius lain di sekitar juga Jadi dia harus mengirim pembudidaya elemen tanah ini dengan cepat jika dia ingin kesempatan untuk menghadapinya juga Kultifasinya jelas lebih tinggi dari lawannya Penggarap elemen tanah segera menemukan dirinya dalam situasi yang sulit Adik perempuan, tunggu apa lagi? Pembudidaya elemen tanah itu berteriak dalam campuran ketakutan dan kemarahan Wanita yang memegang lentera tersenyum Kakak senior, tolong tunggu sebentar lagi Aku punya dua tikus kecil yang harus diurus dulu Petik 2 Dia mengetukkan jari kakinya dengan lembut ke tanah Dan terbang menuju tempat Zuan dan Kin Wan Ru bersembunyi Kin Wan Ru khawatir, kejar izin garam Dia berkata, dia mendorong bahu Zuan Mendorongnya ke arah yang diambil kereta dengan gelombang kekuatan yang lembut Jaga dirimu Zuan memperingatkan, matanya tertuju pada sosok yang memegang lentera Meskipun wanita itu telah mengubah suaranya, dia sudah menyimpulkan identitasnya Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Kiyuhong Lei dari Immortal Abode Wanita itu selalu diselimuti misteri, dan dia tidak tahu bahwa kultifasinya begitu tinggi Dalam sekejap, Kin Wan Ru melibatkan wanita itu dalam pertempuran Hah, Kiyuhong Lei jelas tidak mengharapkan ahli peringkat enam bersembunyi di sana Dia hampir membayar mahal untuk itu Untungnya, lentera miliknya adalah senjata ajaib dengan kekuatan luar biasa Itu mampu membatasi gerakan Kin Wan Ru cukup untuk membantunya menghindari bencana Zuan menghembuskan napas lega saat melihat Kin Wan Ru masih diuntungkan Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-6, mengapa dia menjadi khawatir Dia lari ke arah izin garam yang dicuri Dari kejauhan terdengar suara pertempuran yang samar-samar Dalam beberapa saat, dia menemukan bawahan sangkian Yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan pengejar berpakaian hitam mereka Gerobak, dengan peti penuh izin garam, telah didorong ke samping Jelas bahwa pihak manapun yang memenangkan pertempuran ini akan mendapatkan izin garam Jadi sangat sia-sia untuk menjaga gerobak Sekarang pertempuran telah sepenuhnya digabungkan Tidak ada pihak yang ingin menyanyiakan kekuatan apapun yang tidak perlu Zuan tersentak, pertarungan itu intens Darah berceceran, dan potongan daging beterbangan kemana-mana Lengan siapa itu yang baru saja terlempar Dia langsung menggunakan Grand Galley, muncul di sebelah gerobak hampir seketika Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi Sebaliknya, dia terbatuk ringan dan berseru Terima kasih atas usahamu Pertarungan berhenti sejenak Petarung di kedua sisi melihat ke arah orang yang muncul di samping gerobak Mereka tidak tahu dari mana asalnya Sepertinya kalian sangat sibuk Memperebutkan apapun yang ada di gerobak ini Aku selalu menjadi pria berhati lembut yang membenci kekerasan Jadi aku akan melakukan perbuatan baik hari ini dan membawa ini bersamaku Dengan begitu, kalian tidak perlu saling membunuh lagi Zuan tersenyum Dia melompat ke atas gerobak Dengan jentikan kendali, dia mendesak kuda-kuda yang memimpin gerobak bergerak dan mengusir gerobak itu Para petugas dari River Patrol Army dan lawan misterius mereka yang berpakaian hitam menatap ke arahnya, tercengang Anda telah berhasil menguasai River Patrol Army selama 66 66 66 Anda telah berhasil menjebak orang-orang misterius berpakaian hitam untuk 99 99 99 Bab 359 Keluar dari Gua Harimau dan ke dalam sarang serigala Siapa si orang ini? Dari mana dia datang? Orang ini benar-benar berengsek Mereka bahkan mungkin tidak menyadarinya jika dia diam-diam mencabut izin garam itu Namun, dia dengan sengaja mengumumkannya pada mereka semua Apakah dia benar-benar melakukan ini hanya untuk membuat mereka marah? Namun, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Apakah ada skrup yang lepas di kepalanya? Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengambil tindakan Dengan raungan, mereka semua mengejarnya dengan pedang di tangan Kedua belah pihak bahkan berhenti bertarung satu sama lain Mereka diam-diam setuju untuk berurusan dengan Zuan dulu Zuan dengan panik mendorong kereta ke depan Dia berbelok di tikungan, dan untuk sesaat, dia menghilang dari pandangan para pengejarnya Dia mengeluarkan brilliant glass bed dan menyimpan semua peti di dalamnya Dia melompat ke pohon terdekat dan bersembunyi Kuda-kuda itu terus melaju kencang ke kejauhan Pengejarnya tidak tahu apa yang baru saja terjadi Mereka terus berteriak dan berteriak saat mengejar kereta Senyuman lebar menyebar di wajah Zuan saat poin raget terus membanjiri Dia bisa saja menyimpan peti itu ke dalam manik ketika dia pertama kali mencapai kereta Tapi dia tidak melakukannya dengan tepat karena dia ingin menanam beberapa poin raget Bagaimana dia bisa menyianyiakan kesempatan untuk membuat marah begitu banyak orang pada saat yang bersamaan Khawatir tentang bagaimana nasib Kin Wan Ru, dia bergegas kembali ke arahnya Sepanjang jalan, dia menerima kumpulan poin kemarahan lagi Jelas, orang-orang itu akhirnya berhasil menyusul kereta dan menyadari bahwa semua peti telah hilang Sai, aku ingin tahu apakah mereka akan mulai bertengkar lagi Kata Zuan, dia hampir terdengar seolah-olah dia ingin seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan Dia kembali ke tempat dia meninggalkan Kin Wan Ru sebelumnya Untuk menemukan bahwa hanya segelintir orang dari pasukan patroli sungai yang tersisa Jika sangkian tidak menyumbang hampir setengah dari musuh sendirian Sisa kecil ini pasti sudah lama musnah Sementara itu, Kin Wan Ru dan Kiyu Hong Lei masih bersih tegang Meskipun kultifasi Kin Wan Ru tinggi, dia telah hidup seperti seorang putri selama bertahun-tahun Dan tidak memiliki banyak pengalaman bertempur Di sisi lain, Kiyu Hong Lei jelas memiliki lebih banyak pengalaman bertarung Memanfaatkan efek perlambatan dari lentera anehnya, dia perlahan-lahan memanfaatkannya Kin Wan Ru frustrasi dengan ketidakmampuannya untuk berurusan dengan seseorang dengan kultifasi yang lebih rendah darinya Dia berteriak, dan badai es tiba-tiba mulai bertiup Es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari belakangnya Ini adalah pertama kalinya Zuan melihatnya menggunakan kekuatan elemen Dia tidak mengira dia akan menggunakan elemen es, seperti yang dilakukan Cu Cu Yan Sifatnya sepertinya tidak cocok dengan elemen es sama sekali Karena dia memiliki temperamen yang berapi-api, Zuan secara alami berasumsi bahwa dia memegang elemen api Apa? Kiyu Hong Lei sepertinya telah menyadari sesuatu juga Dia mengayunkan jarinya ke depan dengan cepat, dan cahaya kuning lemah di dalam lentera mengalir keluar Es melambat saat mereka melakukan kontak dengan cahaya kuning Kehilangan semua momentum mereka, es yang berat jatuh ke lantai satu demi satu, meledak menjadi pecahan es Namun, Kin Wan Ru sepertinya sudah memprediksi ini Ekspresinya tetap tenang sepenuhnya Dia menekan tangannya ke tanah Lingkaran biru tua tiba-tiba muncul di bawah Kiyu Hong Lei Dalam sekejap mata, es yang terfragmentasi tiba-tiba tampak hidup Mereka mengalir bersama, membungkus kakinya dan menguncinya dengan kuat di tempatnya Sosok Kin Wan Ru berkedip Sebuah telapak tangan terbang menuju dada Kiyu Hong Lei Zuan merasa ngeri Mohon ampunilah, serunya Kin Wan Ru tidak tahu siapa lawannya Tetapi Zuan tahu bahwa dia adalah Kiyu Hong Lei Kiyu Hong Lei telah memperlakukannya dengan sangat baik Dan mereka berdua bisa dianggap sebagai teman Dia tidak ingin melihatnya mati Namun, Kin Wan Ru masih seorang pembudidaya peringkat ke-6 Meskipun dia sudah mengaktifkan Gren Gale untuk menutup jarak Dia masih satu langkah terlambat Telapak tangan Kin Wan Ru telah melakukan kontak dengan dada Kiyu Hong Lei Kaki Kiyu Hong Lei membeku di tempatnya Jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali Dia berbalik untuk melihat ke arah Zuan pada detik terakhir Kebingungan terlihat jelas di matanya Tidak jelas apakah dia bingung mengapa musuh mengkhawatirkannya Atau karena dia mengenalinya Tangan Kin Wan Ru melewati dadanya Seluruh tubuh Kiyu Hong Lei hancur Iya, itu hancur Tubuhnya hancur seperti kaca Zuan tercengang Light shadow doppelganger Kin Wan Ru berteriak ketakutan Sosok Kiyu Hong Lei sudah muncul di belakangnya Tangan putih rampingnya melesat ke tengah punggung Kin Wan Ru seperti pisau Kin Wan Ru sudah jauh lebih lambat dari biasanya Karena efek lentera Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini tepat waktu Nyonya Zuan telah pindah untuk menyelamatkan Kiyu Hong Lei Tapi dia tidak menyangka gelombang pertempuran akan berubah begitu cepat Sekarang, orang yang dalam bahaya adalah Kin Wan Ru Bagaimana dia bisa menghadapi Chuyuan dan Huan Zhao Jika dia membiarkan sesuatu terjadi pada Kin Wan Ru Dia menggunakan Grand Gale untuk mendekat Tidak ada hal lain yang penting saat ini Dia meraih Kin Wan Ru dan mencoba melarikan diri Namun, gerakannya langsung melambat saat dia melakukan kontak dengan pancaran cahaya kuning samar Tubuhnya terasa beratnya 10 kali lipat dari biasanya Cahaya kuning pucat lentera tampak hangat dan nyaman Namun, baru sekarang, ketika dia berada dalam area efeknya Dia menyadari bahwa warna ini sebenarnya bisa terasa sedingin es Kiyu Hong Lei membeku sesaat-saat dia tiba-tiba muncul di hadapannya Dia jelas ragu-ragu Pada saat ragu-ragu ini, Zuan kebetulan melihat sumur di dekatnya Dia memanggil Blue Maller Air di sumur melonjak ke atas seperti naga Mengancam menelan lentera yang melayang di udara Kiyu Hong Lei kaget Dia segera menarik kembali lentera dengan panik Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memanggil Grand Gale Dia meraih tangan Kin Wan Ru dan berkedip Kiyu Hong Lei memperhatikan dua sosok yang mundur Ekspresi termenum di wajahnya Zuan dan Kin Wan Ru menghentikan beberapa li Zuan terengah-engah, segalanya terjadi terlalu cepat sekarang Satu kecelakaan dan hidup mereka akan berakhir Kemudian lagi, bukankah Kiyu Hong Lei pada akhirnya menunjukkan belas kasihan kepada mereka Apakah dia mengenali saya? Saya rasa itu tidak terlalu mengejutkan Topeng saja tidak cukup untuk menyembunyikan kehebatan pria populer seperti saya Kin Wan Ru akhirnya sadar Kenapa kita lari? Dia menangis, menarik tangannya Itu hanya kecelakaan Aku bisa mengalahkannya Petik 2 Dia semakin malu saat berbicara Jika Zuan tidak turun tangan tadi Dia bisa saja terluka parah Seorang pembudidaya peringkat ke-6 yang kalah ke peringkat ke-5 Hampir terlalu memalukan untuk ditanggung Namun, kekuatan wanita itu sama sekali tidak seperti ahli peringkat ke-5 Zuan tertawa di dalam Kin Wan Ru bertingkah seperti gadis kecil Tidak mau mengaku kalah Tentu saja, ini sejalan dengan temperamennya yang biasa Ngeunya, apakah anda lupa untuk apa kita datang ke sini? Kami tidak datang untuk berkelahi Petik 2 Garam mengizinkan Kin Wan Ru tampak seolah-olah baru saja bangun dari linglung Apakah pada akhirnya kita kehilangan izin Garam? Dia tidak bisa menahan kekecewaannya ketika dia melihat bahwa dia dengan tangan kosong Sudah bisa diduga, tentu saja, karena musuh memiliki jumlah yang sangat banyak Namun, dia baru saja menyelamatkan nyawanya Jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengkritiknya Jangan khawatir, saya mendapat izin Garam Zuan berkata dengan acuh tak acuh Apa? Kin Wan Ru sangat gembira Dia melihat sekeliling dengan cemas Di mana mereka Senyumannya tiba-tiba membeku Hati-hati, seseorang datang dari sana Kultivasi mereka sangat tinggi Mereka bisa berada di peringkat ke-7 Mungkin seseorang yang bersekutu dengan pria berpakaian hitam itu Kin Wan Ru menganalisis situasi dalam sekejap mata Keduanya langsung gugup Bab 360, diambang terekspos Zuan melihat sekelompok orang keluar dari gang lain Yang memimpin adalah seorang pria tua dengan rambut perak Meskipun demikian, dia penuh dengan kesehatan dan kekuatan Tidak menunjukkan kelemahan Matanya tampak seolah-olah bisa mengintip melalui jiwa seseorang Dan tatapannya tajam, seperti serigala yang mencari mangsanya Hanya bertemu dengannya secara langsung sudah sangat tidak nyaman Ini mungkin ahli peringkat ke-7 yang dibicarakan Kin Wan Ru Bagaimana kamu tahu mereka berada di sisi yang sama dengan pria berpakaian hitam itu? Zuan bingung Mereka semua mengenakan pakaian biasa, bukannya serba hitam, seperti yang dikenakan yang lain Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang sama? Kin Wan Ru mendekat dan berkata pelan, lihat desain dekoratif di lengan baju mereka Itu sama dengan yang dikenakan oleh pria berpakaian hitam Petik 2 Zuan melihat lebih dekat Benar saja, ada simbol aneh seperti awan di lengan baju mereka Dia samar-samar ingat orang-orang berpakaian hitam yang memakai simbol serupa Dia tidak akan memperhatikan ini sama sekali jika Kin Wan Ru tidak menunjukkannya padanya Dia merasakan sedikit kekaguman Meskipun dia tampak begitu mudah tersinggung dan keras kepala sepanjang waktu Dia sebenarnya juga memiliki sisi yang cermat dalam dirinya Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, membuatnya sedikit tertegun Jika Anda mencampur Cuan dan Huan Zhao bersama, bukankah Anda akan mendapatkan Kin Wan Ru? Huan Zhao yang malang benar-benar mendapatkan ujung tongkat yang pendek Dia akhirnya hanya mewarisi kualitas buruknya Huh, aku harus memperlakukannya lebih baik di masa depan Zuan mengembalikan pikirannya ke masa sekarang Berurusan dengan situasi yang dihadapi masih menjadi prioritas utama Bisakah kamu mengalahkan dia? Kin Wan Ru tersipu Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pelan, aku tidak bisa Zuan berkata sambil menghela nafas Kiyu Ahem? Ahem? Wanita yang sebelumnya berhasil mengalahkanmu meski satu peringkat di bawahmu Bukankah kamu juga hanya satu tingkat di bawah orang tua itu? Petik 2 Kin Wan Ru menahan keinginan untuk menamparnya Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 250 poin kemarahan Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik sekali ini? Namun, wanita itu memang menjadi lebih baik darinya meskipun peringkat penuh di bawahnya Dia tidak bisa membantah fakta ini Itu membuatnya semakin marah Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk mendapatkan 337 poin kemarahan Zuan tidak bisa membantu tetapi melihatnya Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang tua itu maka Anda tidak bisa Kenapa kamu begitu marah padaku? Pada saat ini, lelaki tua itu telah menjangkau mereka bersama dengan selusin pengikutnya Berhenti Kin Wan Ru membeku Dia baru saja akan menyerang saat Zuan menghentikannya Mereka jelas kalah, jadi berkelahi bukanlah pilihan paling cerdas Apa yang salah denganmu? Zuan memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya Apa yang kalian berdua lakukan di sini di tengah malam? Tetua itu menuntut Sebuah ide datang ke Zuan Saya sedang jalan-jalan dengan istri saya Apakah ada yang salah? Kin Wan Ru sangat marah Beraninya ini memanfaatkannya Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 777 poin kemarahan Zuan hanya menepuk tangannya dengan lembut, memintanya untuk tetap tenang Kin Wan Ru ragu-ragu Mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang orang-orang ini Dan mereka memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa Itu tidak akan berakhir baik bagi mereka jika mereka akhirnya bertarung Orang-orang ini bahkan berani merampok pasukan patroli sungai di tengah jalan Dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mengungkapkan identitas aslinya Selain itu, dia juga seorang wanita, dan cantik dalam hal itu Sangat mungkin bahwa dia akan menderita jenis penghinaan yang berbeda Daripada mempertaruhkan nasib seperti itu, dia mungkin juga melihat apakah Zuan punya ide lain untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan ini terlebih dahulu Pergi jalan-jalan, Penatua itu skeptis, jalan dalam kegelapan pekat Tuan, Anda jelas tidak berpengalaman dalam hal ini Ini yang disebut pengaturan mood, kata Zuan sambil terkekeh Kin Wan Ru mencoba yang terbaik untuk tidak memutar matanya Penatua melihat sekeliling mereka, lalu bertanya dengan sikap santai Karena kalian berdua sedang berjalan-jalan, apakah kalian berdua melihat atau mendengar sesuatu yang aneh? Zuan tiba-tiba berubah menjadi tetangga yang ramah, sangat ingin membantu Sekarang setelah kau menyebutkannya, kurasa seseorang sedang bertengkar di sana Kedengarannya sangat buruk, kami melarikan diri begitu kami melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan akan segera pulang Pak, Anda harus berhati-hati, dan menjauhlah dari daerah itu Anda mungkin akan bertemu dengan beberapa orang jahat jika Anda pergi ke sana Petik 2 Kin Wan Ru terkesan Meskipun anak ini benar-benar menyebalkan, dia memiliki kemampuan akting yang bagus Dia benar-benar berperan sebagai anak muda yang antusias Orang jahat, katamu, apakah Anda mungkin tahu siapa orang-orang jahat ini? Penatua melepaskan tangannya dari sakunya saat dia mengatakan ini Kuku panjangnya tampak sangat tajam, seolah bisa dengan mudah menembus daging Zuan berpura-pura tidak menyadari niat membunuhnya Saya tidak tahu, jawabnya Di luar sana gelap gulita Bagaimana mungkin saya bisa cukup berani untuk memeriksa apa yang sedang terjadi? Kalian semua benar-benar harus pergi secepat mungkin Ini akan menjadi masalah jika kamu bertemu dengan orang-orang jahat itu Petik 2 Kalau begitu, aku harus memohon bantuanmu untuk melaporkan ini ke pihak berwenang Mereka harus bergerak cepat untuk menyelidiki orang-orang jahat ini Kata sesepuh sambil terkekeh Kin Wan Ru segera tegang ketika dia merasakan niat membunuhnya Jika seorang ahli peringkat ketujuh memutuskan untuk menyerang dalam jarak sedekat itu Dia tidak tahu apakah dia bahkan bisa melindungi dirinya sendiri Apalagi melindungi Zuan Pria tua itu memandangnya dengan curiga Seolah merasakan kegugupannya Zuan berdiri di depannya dan berkata sambil tertawa malu Tuan, perempuan saya ini agak takut pada orang asing Dia sedikit takut pada kalian semua Petik 2 Tetua itu tertawa Anak muda, istrimu bertubuh bagus Tapi kalian berdua sama sekali tidak terlihat seperti suami dan istri Faktanya, kalian tampak sangat asing satu sama lain Petik 2 Zuan segera melingkarkan lengan di pinggang Kin Wan Ru Pinggangnya terasa sedikit lebih lembut dan lebih bulat daripada pinggang wanita muda Haha, istriku sangat pemalu Pak, saya benar-benar tidak bisa mengobrol dengan anda lagi Kita semua akan tamat jika orang-orang jahat itu menemukan kita Petik 2 Kin Wan Ru tidak bisa menahan keterkejutan atau amarahnya saat dia merasakan lengannya melingkari pinggangnya Wajahnya langsung menjadi merah seluruhnya Ini hanya membuatnya tampak lebih seperti istri muda yang pemalu di mata orang lain Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk 813 poin kemarahan Nyonya, harap tenang, mohon tenang, ini semua demi kelancu Kami mencoba menyelamatkan ayah mertua di sini Zuan dengan panik berkata melalui transmisi Ki Dia menyembunyikan mulutnya di belakang tubuh Kin Wan Ru, takut lelaki tua itu akan menyadarinya Dada Kin Wan Ru terangkat Namun, setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia tetap diam Anak muda, kamu sangat diberkati Orang tua itu memandangi lekuk menggerahkan Kin Wan Ru Meski wajah wanita ini biasa saja, sosoknya luar biasa Bersama dengan matanya yang bersinar, itu meminjamkan persona yang anggun Jika dia 10 tahun lebih muda, dia pasti akan menghabiskan 3 hari 3 malam dengan wanita ini Bahkan jika dia memiliki masalah mendesak untuk diurus Akan lebih baik lagi jika suaminya diikat dan dipaksa untuk menonton dari samping Sayang sekali dia sudah menjadi orang tua Dia punya kemauan, tapi bukan caranya Haha, terima kasih banyak atas pujiannya, tuan yang baik Saya juga berpikir keberuntungan saya cukup bagus Kata Zuan sambil membawa Kin Wan Ru pergi ke gang samping Tepat saat mereka akan berbelok, sebuah suara wanita terdengar Lebih tua Seluruh tubuh Kin Wan Ru menjadi kaku Dia mengenali suara ini, itu milik wanita yang dia lawan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!